Intro Tidak sia-sia ya, tiap Senin dilatih patin berkodbah Jadi makanya saudara yang ada di Caruban Kalau yang ingin belajar khutbah silahkan datang Tiap Senin jam 5 sore Jadi baru ikut dua kali sudah kayak begitu ya Apalagi kalau sudah satu semester ya Nah, Bapak-Ibu memang di tempat ini Saya mengajak kita semua di-equip Jadi saya mencoba untuk ya agak pusing Kalau secara spiritual memang saya lihatnya itu Kita harus alignment, harus laras dengan Tuhan Dan juga untuk potensi-potensi jemaat, karunia Karena ini kita nge-mixkan itu yang memang saya produk, belajar juga Kenapa? Saya kesaksian dulu Beberapa waktu lalu Anton ini kan memang dari Madiun Dia punya karunia tapi sama gerejanya tidak kepake Ya biasa seperti itu Saya tahu anak ini Lalu saya suatu ketika ada satu top manager di kota besar Dia itu diganggu Ya sesama karyawan biasalah main dukun gitu Lalu saya bilang, saya ingin cobaan nih Kolaborasi sama si Anton Betul Saya minta Koto-koto kiriman Koto-koto kiriman ke saya Tak tunjukkan Tak berdasarkan Anton Belum Ini ngomong Kok dia ngomong? Proses Wah ini bagus ini Berarti pemetakannya sudah tahu saya Orang ini diserang di bidang apa Anton yang ngomong? Dia kan kuliah karunia kayak begitu Oh berarti sepiknya ini Terus kita berada kayak gitu ya Ini saya kirang kirim musuhnya seorang musuhnya seorang kirim fotonya Lalu dia langsung pemetak anda Saya tidak bisa lihat Dia bisa lihat Tapi saya bisa Strateginya gimana? Dan salah satunya Dia diganggui itu Si top manager ini kalau di kantor Aneh Dari rumah berada ke kantor naik mobil Itu bawa asap rokok Tiap hari Wah itu sudah kayak betul Keperanannya sudah kriit Di kantor Duduk Baru kan sepokok Seperti yang disebul gitu Dikasih Beluk ini Wah ini Kalau Anton ngomong Ini Saya pilih saya ini Ini al-mabun Ya Betul ngomong Ini tujuannya memang untuk bunuh Dia ngomong Tujuhannya memang untuk anggulah Cocok nek Bahasanya mulai Di metek Ini perangannya gimana Terus tiba-tiba saya dapat Gini Bahwa ini harus Darah Yesus Harus darah Yesus Betul Kalau enggak Bisa Dan pada waktu ini Saya langsung Tanya nama-nama Kok ya Anggul pejermat Oh ya Karena anggul pejermat Dia punya Oke Mobil murah Saya bilang Mobil murah Ya 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 Saya pikir sudah dilakukan Beberapa waktu lah Saya belum cerita Pagi-pagi Saya Di video Mobilnya di tabel Saya Saya Terus Bersambung Bersambung Jadi Tobruk dari belakang Dibuang mobil Kayak Tabrak Itu remuk Dia Mobilnya Tidak Seberapa Remuk Dan dia Di depan Tidak Tidak Sudah Sudah Tidak Perintahkan Mobil Tidak Tidak Nurut Kalau Bung Susi Nurut Kalau Tidak Tidak Tapi Tidak Nurut Terus Langsung Saya Wah Ini Gawat Ini Pemperangannya Betul Anton Ngomong Ini Tujuan Jukuhnya Sudah Ke Almar Mumin Dan Saya Memang Nangkepnya Salah Spirit Memang Dibunuh Sudah Kayak Gitu Remuk Mobil Remuk Depan Belakang Wah Saya Mikir Wah Ini Sudah Langkah Terakhir Saya Ngomong Tak Kiri Minyak Urapan Urapan Dia Urapi Tiap Pagi Rumah Dia Durapi Tapi Dia Durapi Hidung Dia Durapi Dan Tadi Dia Hubungi Sudah Tidak Bau Dan Yang Ajaib Percaya Tidak Percaya Tidak 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 Memusuhi Dia Yang Fotonya Tak Kiri Kiri Satu Persatu Istrinya Komah Anaknya Hari ini Masuk ICU Karena Pendanaan Waktu Hamil Wih Itu Sudah Kayak Yang Satu Ngotong Belaya Belaya Real Dan Yang Satu Lagi Ketemun Ciuman Ngomong 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 Jadi Percaya Disini Anda Dilantik Tidak Cuman Kumpul Tidak Tidak Belajar Belajar Pemerangan Yang Tidak Begitu Wah Itu Dampak Dan Sekarang Dia Bersyukur Makanya Sekarang Apa-apa Itu Kalau Tuhan Ngomong Lakukan Taap Hamba Itu Taap Jangan Ditunda Ditunda Remot Tuhan Ya Walaupun Ada Asuransinya Gitu Kukur Tapi Harus Ngalami Luise Harus Kita Tidak Ngalami Itu Makanya Saya Percaya Orang Yang Kenal Tuhan Berjalan Dengan Tuhan Tidak Bisa Dibun Makanya Memang Beberapa Waktu Lalu Memang Waktu Ibu Susi Doa Pagi Saya Tahunya Itu Waktu Doa Pagi Saya Juga Ngomong Sama Mbak Mila Iki Nada Semua Kalau Saya Khuatir Dulu Ngalami Hal Yang Hebat Bersama Tuhan Tidak Khuatir Masuk Pekorong Ini Khuatir Ternyata Betul Khuatir Tapi Belajar Kita Sama 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 Dia Yang Gurus Saya Kadang Dia Tau Ya Kayak Pekar Ibu Tidak Lepas Tidak Tapi Disini Itu Kayak Kelaga Bapak Jadi Sudah Nanti Kapan Kapan Kutbah Kutbahnya Malah Digilir Caranya 2024 Harusnya Kita Semuanya Membawakan Kenan Pendeta Yang Nabi Nabi Dari Luar Itu Hanya Memperlengkapi Memberi Kita Sesuatu Sampai Tahun Tapi Tahun Depan Kita Harus Masing-masing Sudah Berakat Sendiri Sendiri Ya Harus Bisa Kutbah Bisa Beraninya Baka Lewat Kesaksian Jumur Nah Bapak Ibu Ada Pengumuman Hari Senin Tiap Senin Ada Kelas Kutbah Silahkan Dateng Gratis Itu hari Senin Jam 5 Sore Yang Ngajar Pak Tim Terus Hari Selasa Seperti Biasa Terus Jam 4 Sore Terus Hari Rabu Ada Mesta Rakyat Besok Ada Mesta Rakyat Makan-makan Dan Puji Tuhan Yang Bagian Berber Kemarin Pindah Ke Ponorogo Tidak Bisa Tapi Kemarin Di WA Tadi Bisa Siap Mayani Lagi Puji Tuhan Jadi Mbak Mila Gak Kemeng Motongi Rambut Tengong Nah Itu hari Rabu Terus Untuk Hari Selasa Dan Jumat Itu Ada Les SD Gratis Jam 3 Sore Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Anak Punya Cucu Yang Nggak Les Dan Pengen Diles Tapi Nggak Uso Bayang Bawa Kesini Tadi Sebelum Kita Ibadah Ada Les Selasa Dan Jumat Terus Kalau Hari Sabtu Itu Ada Les Gitar Gratis Les Gitar Gratis Itu Yang Latih Dari Mas Gendar Dari Semarang Jadi Dia Memang Melatih Gitar Untuk Pemula Silahkan Dibawa Apalagi Kalau Gereja Gereja Yang Sudah Tanda Kutip Butuh Regenerasi Pemain Musik Yang Nggak Ada Sudah Terus Ada Kabar Gembira Juga Cuma Kita Lagi Disermen Karena Beberapa Waktu Lalu Saya Kaget Saya Dihubungi Salah Satu Kepala Sekolah TK Paut Di Solo Suatu Ketika Dia Telepon Saya Dia Ngomong Aku Disuruh Tuhan Telepon Kui Dia Cerita Dia Pengen Imbangan Tentang Pendidikan TK Paut Lalu Saya Cerita Master Plannya Tuhan Pendidikan Saya Pengen Dari Dulu Ada TK Ada Paut Minimal Itu Dulu Nanti Naik ESD Macem-macem Saya Ceritakan Semua Dan Ternyata Itu Connect Sampai Beberapa Waktu Lalu Kita Akhirnya Ditabur Keyboard Ada Keyboard Tapi Kita Lagi Tetap Beli Lagi Tetap Beli Lagi Dan Sekarang Sudah Setidaknya Tiga Keyboard Saya Ngomong Sama Mbak Elis Keliatanya Kita Ini Kayak Benih Yang Dilempar Tapi Kita Lumpang Lemparnya Dimana Tunggu Dengan Sendirinya Akhirnya Yang Mau Ya Untuk Apa Ya Dengan Baru Lagi Gereja Harus Punya Regentrasi Pemain Musik Daripada Punah Punah Sudah Tue Kawin Nilang Itu Biasanya Kan Gitu Tapi Kita Coba Regentrasi Lagi Dan Kita Sudah Disediakan Tapi Gereja Membutuhkan Terus Yang Berikutnya Bapak Ibu Ini Yang Belum Kita Umum Sudah Berjalan Di It Hospital Ada Terapi Granis Kesehatan Untuk Semua Penyakit Jadi Dulu Emang Saya Pikir Yang Disewa Yang Nyewa Itu Baru Atau Yang Nyewa Itu Baru Handphone Tuman Ternyata Enggak Tuhan Tahu Hati Saya Pelayanan Disewa Orang Norea Dia Bikin Terapi Gratis Mertua Saya Tiap Hari Gitu Boya Lumayan Terus Selamat Tuhan Hari Husus Tidak 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 Seger Tidak Jadi Bapak Ibu Silahkan Ini Bukan Untuk Orang Tua Tuhan 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 Tidak 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 Bayar Sampai Sekali Bukanya Jam 7 Pagi Sampai 4 Sore Silahkan Itu Hari Senin Sampai Satu Carubannya Kurang Tidak Hati Saya Melayani Buka Jadi Kesehatan Masuk Dulu Saya Sempet Melayani Waktu Di Pidos Itu Kita Ada Teman Dokter Tapi Sekarang Di Budang Garem Itu Juga Kejahitan Pengobatan Grandis Tapi Ketika Dia Sudah Nikah Sudah Dikah 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 Tidak Bisa Ternyata Tuhan Dikah 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 Tuhan Itu Kalau Ngasih Rencana Ngasih Mimpi Tidak Pernah Meleset Dia Pakai Orang Orang Yang Pergi Tuhan Tidak Bahkan Sekarang Malah Itu Lebih Banyak Tempat Lebih Banyak Bisa Rampung Lebih Banyak Sehari Bisa Seratus Lebih Banyak Yang Datang Jadi Bapak Ibu Yang Tidak Keluar Sake Jantung Apapun Mas Kesitu Sengaja Sengaja Sudah Sengaja Peredaran Lancar Sudah Tidak Bayar Sama Sekali Ya Itu Puji Tuhan Kita Tertolong Jadi Ngerjakan Caru Ban Itu Tuhan Kasih Koneksi Koneksinya Itu Mungkin Ada Lagi Tambah Tidak 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 Setidak Itu Masih Tetap Saya Lakukan Sebagai Seorang Guru Agama Kristen Di Lalu Kemudian Ya Tuhan Memberikan Saya Perlengkapan Teologi Ketika Saya Menyelesaikan S1 Saya Di STT Betani Surabaya Lalu Kemudian Sekarang Sedang Melanjutkan S2 Saya Di STT Ikat Di Jakarta Tetapi Melalui Zoom Setiap hari Senin Jadi Selesai Saya Mengadakan Kelas Komili Tiga Itu Saya Langsung Nyambung Untuk Mengikuti Perkuliaan Jadi Surabaya Kes Tuhan Walaupun Kita Tadi Disebutkan Oleh Bu Susi Berkali Kali Kita Ini Bapu Kita Ini Bapu Kita Ini Bapu Tapi Bapu Yang Berkualitas Amin Iya Sudahku Jadi Ya Tertarik Untuk Menjadi Seorang Nambah Tuhan Bukan Pendetanya Tapi Makanya Di kelas Kemarin Saya Mengajarkan Bahwa Siapa Si Yang Dipanggil Tuhan Untuk Memberitakan Injil Semua Orang Percaya Semua Orang Yang Bersedia Untuk Dipakai Tuhan Itu Yang Diperlengkapi Oleh Tuhan Karena Di tempat Ini Equip Tadi Jadi Diperlengkapi Kita Disini Jadi Memang Misi Dari Tuhan Yang Dikasih Sama Tuhan Kepada Pak Musa Bahwa Kalau Pada Tahun Ini Pembicaranya Itu Berdatangan Dari Luar Negeri Dari Luar Kota Ya Ada Sisi 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 Dari Lokal Juga Seperti Buh Susi Sekarang Ini Dan Tidak Tentu Kemungkinan Yang Lainnya Juga Bisa Nanti Menyampaikan Firman Tuhan Ya Walaupun Ya Sedikit Bersembunyi Tadi Seperti Ibu Susi Aku Kek Kotba Aku Cuma Menyampaikan Apa Pengalaman Saya Dengan Tuhan Ya Pengalaman Saya Dengan Tuhan Aku Jadi Kotba Bu Tapi Yaitu Tadi Baru Dua Kali Ikut Kelas Kotba Wes Koyongin Aku Aku Koyongin Pemerba Waras Yang Menyampaikan Berita Kebenaran Terus Yang Kedua Bapak Ibu Tadi Disampaikan Di Sebelah Ini Di Etos Yang Sekarang Disewakan Oleh Pak Musa Untuk Pengobatan Dari Korea Itu Kalau Bisa Teman Teman Pesta Rakyat Itu Bisa Menghubungi Untuk Kerjasama Jadi Setelah Mereka Dipijat Disitu Refleksi Disitu Makannya Disini Gitu Ya Khusus Mungkin Bisa Menghubungi Ya Kalau Siapnya Jam 10 Ya Kasih Tahu Jam 10 Kita Baru Siap Makan Untuk Dinikmati Atau Kalau Jam 11 Silahkan Dan Mereka Sampai Jam 4 Sore Jadi Mungkin Itu Usulam Saya Kepada Tim Besta Rakyat Yang Apa Namanya Mendapatkan Kepercayaan Untuk Melayani Memberi Makan Kepada Orang Orang Yang Mereka Membutuhkan Makanan Sudara Walaupun Cuman Sepiring Dua Piring Yang Mereka Bisa Menikmati Tetapi Setidaknya Itu Sudah Memberikan Pertolongan Kepada Mereka Ya Sudara Kita Sama Sekali Tidak 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 Ada Benefit Sama Sekali Tidak Ada Keuntungan Yang Kita Kejar Kecuali Agar Nama Tuhan Saja Yang Dipermuliakan Itu Saja Jadi Kemurnian Hati Di dalam Melayani Di Basta Rakyat Dengan Kasih Makan Setiab Rebu Itu Yang Sudah Dikasih Tahu Oh Ya Puji Tuhan Ya Mungkin Bisa Dipertegas Lanti Lanti Jamnya Dipastikan Aja Kalau Jam 10 Jam 10 Jam 11 Jam 11 Supaya Mereka Yang Selesai Pijak Mereka Sudah Dapat Kesehatan Secara Apa Namanya Refleksi Itu Mereka Juga Bisa Menikmati Perkat Tuhan Di tempat Ini Jadi Makin Luas Nanti Bu Kan Mereka Datang Dari Berbagai Daerah Dari Berbagai Tempat Nah Sesuai Dengan Keriduan Artinya Bu Susi Amin Tapi Bu Berapa Bu Kososan 21 Kamar Sih Kosong Cuma 10 Pusing Ya Masih Ada 11 Kamar Bu Nah Kenapa Mesti Pusing Bu Kosno Kamarmu Juga Bu Sampai Pindah Oke Itu Saja Dari Saya Tambahannya Tuhan Yesus Memberkati Saya Kembali Bagaimana Bagi-bagi Pelayanan Silahkan Sungguh Luar Biasa Kalau Kepala 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 Kalau Tuhan Yang Telah Datang Dalam Dunia Memberikan Keladan Bagi Kepala Bagaimana Kepala 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 Seorang Hamba Yo Rindu Menyenangkan Hati Tuhan Melalui Apapun Kepala